Soal nomor 1 Tentukan nilai X dari persamaan nilai mutlak berikut 1A Harga mutlak dari 3X plus 2 Sama dengan 5 Pertama-tama ingat dulu Sifat harga mutlak Bila harga mutlak U sama dengan A Maka U sama dengan min A Atau U sama dengan A Kita mulai 3X tambah 2 sama dengan min 5 Diperoleh X sama dengan min 7 per 3 Lalu Untuk 3X plus 2 sama dengan 5 Diperoleh nilai X sama dengan 1 Itulah nilai-nilai X pada soal nomor 1A Sekarang kita menuju ke 1B 1B harga mutlak 5X tambah 4 sama dengan min 3 Apakah ini dapat diselesaikan? Jawabannya adalah Tidak dapat diselesaikan Sebab Nilai dari sebuah harga mutlak Tidak mungkin menghasilkan nilai negatif Ya Nomor 1C Harga mutlak 2X minus 1 per Harga mutlak 4X plus 3 Sama dengan 1 Kita bisa segera kalikan silang Di bawah per ini menuju ke sini Kemudian lakukan hal yang sama ya Kita buka nilai harga mutlak 4X plus 3 Menjadi bernilai negatif dan bernilai positif Bagian pertama 2X dikurang 1 sama dengan minus terhadap 4X plus 3 Kita selesaikan Kita atur dengan memindah ruaskan Diperoleh nilai X pertama yaitu min 1 per 3 Bagian kedua adalah 2X dikurang 1 sama dengan 4X plus 3 Kita atur dengan memindah ruaskan juga Diperoleh X sama dengan min 2 Jadi nilai-nilai X untuk persoalan 1C adalah min 1 per 3 Serta min 2 Menuju ke 1D sekarang Nomor 1D seperti mengulang bentuk nomor 1A dan 1C ya Yaitu harga mutlak 2 dikurang 8X sama dengan 21 Bagian pertama 2 dikurang 8X sama dengan min 21 Kita olah Diperoleh X sama dengan 23 per 8 Nah sekarang bagian keduanya 2 dikurang 8X sama dengan 21 Kita pindah ruas Diperoleh X sama dengan min 19 per 8 Jadi inilah nilai-nilai X Untuk persoalan 1D Nah sekarang kita ke nomor terakhir Nomor 2 Nomor 2 harga mutlak X min 2 sama dengan harga mutlak 2X min 1 Kita akan olah dengan cara yang unik Kita akan kuadratkan ke dua ruas terlebih dahulu Perhatikan Ketika dikuadratkan Maka kurumutlaknya sudah gugur Sebetulnya nomor 1A 1C maupun 1D juga bisa sih dikuadratkan di kedua ruasnya Oke lanjut Nah sekarang ruas kiri Pindah ke ruas Sorry ruas kanan pindah ke ruas kiri Perhatikan Ketika sudah sampai disini Kita mengingat kembali suatu bentuk yang namanya selisih kuadrat Yaitu Jika A kuadrat dikurang B kuadrat Sama dengan A min B dikalikan A plus B Inilah yang akan kita terapkan Dalam menghadapi X min 2 kuadrat dikurang 2X min 1 kuadrat Jadi ini sebagai A nya Ini sebagai B nya Kita mulai Ini bentuk Seperti A dikurang B nya ya Sekarang bentuk A plus B nya Oke Nah sekarang tiap kurung faktor Kita olah seperti biasa Masing-masing Kita sudah sampai kepada bentuk faktor Min X min 1 Serta 3X min 3 Kita tarik keluar nilai-nilai X nya Atau akar-akarnya Diperoleh nilai-nilai X nya Adalah min 1 Serta 1 Serta 1 Disind hots ami terji消ились Bye 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 Terima kasih.